Salam sejahtera, saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini pembacaan firman Tuhan membawa kita kepada catatan seorang pahlawan iman yang bernama Kaleb. Kita akan membaca dari kitab Yosua pasal 14 ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Ini yang dikatakan Kaleb, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudara Tuhan telah menjanjikan tanah kanaan kepada Israel. Dan apa yang Tuhan janjikan? Dia tidak akan ingkari. Tapi Tuhan tidak ingin orang Israel hanya berpangku tangan, hanya duduk dan menunggu janji Tuhan dinyatakan. Tuhan ingin setiap anak-anak Tuhan seperti orang Israel untuk aktif bertindak dengan iman untuk menjadi bagian menerima janji Tuhan itu. Begitulah juga kerinduan Tuhan kepada kita hari ini. Tapi banyak daripada kita hari-hari ini yang mungkin kita bertanya pada diri kita sendiri atau bertanya pada Tuhan bahwa kapan Tuhan akan genapi janjimu pada diriku? Saya sudah menunggu sekian lama, saya sudah lakukan ini dan itu. Mengapa seakan-akan orang lain sudah menerima janji Tuhan sedangkan diri Anda belum? Saudara, jika kita beriman kepada Tuhan, salah satu hal yang kita dapat lakukan adalah melihat bahwa kita tidak hidup berjalan sendiri. Tapi kita hidup bergandengan tangan, dipegang dan ditopang oleh Tuhan. Dan saya percaya itulah yang Kaleb lihat pada hari itu. Walaupun dia melihat tempat yang Tuhan janjikan sangat sulit untuk didapatkan karena ada raksasa di situ. Dia melihat Tuhan menopang dia, dia melihat Tuhan berjalan dengan dia. Dan dia mengambil keputusan untuk meresponi janji Tuhan dengan iman yang membuat dia bertindak melakukan yang terbaik yang dia dapat lakukan pada hari itu. Begitu pula dengan kita, saya mengajak Anda hari ini, mari kita berdoa bahwa Tuhan hari ini saya ingin melakukan yang terbaik yang dapat saya lakukan. Dan saya percaya Tuhan bahwa saya melakukan itu bersama dengan iman dan bersama dengan Engkau, iman di dalam Engkau. Engkau pun akan melakukan dan membawa aku dalam rencanamu. Mari kita lakukan bersama, mari kita melangkah dengan iman, mari kita bertindak dengan iman. Dan Tuhan ada di situ bersama dengan Anda dan saya. Terima kasih telah menonton!